Mari, merekatkan diri kepada Tuhan dengan tayangan-tayangan yang berpengharapan. Hanya di Youtube Hope Channel Indonesia, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baik saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami, baik kami yang berada di studio, juga Bapak Ibu saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini berkenan kepada-Mu. Puji-pujian yang kami sampaikan dapat menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman yang kami pelajari, biarlah itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Dan doa yang kami panjatkan, biarlah itu dapat berkenan di hadirat-Mu dan dapat kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Kau memberkati masing-masing kami. Hadirlah di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami akan mempelajari firman melalui pelajaran sekolah sabat pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat senang pada pagi ini dapat berjumpa kembali di dalam mempelajari pelajaran sekolah sabat yang luar biasa. Dan sepanjang tri bulan ini atau tiga bulan ini mulai dari bulan Juli, Agustus, dan September. Kita tentu telah mempelajari beberapa bagian dari pelajaran ini yang sangat baik. Tetapi prinsipnya adalah kalau kita sedikit melihat beberapa pelajaran yang kita telah pelajari bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambar daripada Allah sendiri. Tetapi oleh karena dosa, ini semua hancur. Dan sekarang ini kita tahu bagaimana Allah sedang bekerja untuk memulihkan peta itu melalui kehidupan kita. Melalui tingkah laku masing-masing kita. Dan bagaimana peta itu bisa dipulihkan. Saudara-saudara sekalian mungkin kita akan melalui beberapa masalah yang dihadapi. Yang disebut dengan cawan lebur dimana kita akan masuk untuk dimurnikan supaya keluar sebagai suatu produk atau makhluk yang murni yang bisa memantulkan peta daripada Allah sendiri. Jadi proses ini bisa saja menyakitkan. Tetapi saudara-saudaraku bila ini harus kita lalui maka mari kita lalui dengan sukacita. Dan pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana peran kita sebagai manusia di dalam bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai misi yang Tuhan sedang kerjakan pada saat ini. Dan kita bersyukur pada hari ini bersama kita ada dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah Pendeta Yosef Sianipar yang saat ini bertugas sebagai pelayan Tuhan di Pergeruan Tinggi Surya Nusantara di Sumatera Utara. Dan ada juga Pendeta Budi Harwanto yang bertugas sebagai pelayan Tuhan di Universitas Advent Kelabat di Sumatera Utara. Saya ingin mengucapkan shalom Pendeta Sianipar dan shalom Pendeta Harwanto. Shalom, selamat sahabat. Pendeta Harwanto, bisa dites suaranya? Selamat sahabat Pak Jeffrey dan selamat sahabat semua pemirsa channel. Senang sekali pada sahabat ini kita boleh berjumpa kembali. Baik, puji Tuhan. Pada sahabat ini kita tentu akan mempelajari bagaimana peran kita sebagai manusia di dalam bekerja sama dengan Tuhan. Untuk mencapai suatu misi memulihkan gambar Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Dan Bapak Ibu sekalian, pada sahabat yang lalu kita sudah belajar mengenai panas yang sangat menyakitkan. Dan ini mungkin untuk sebagai gambaran atau sebagai gambaran pada kita, mari kita dengar sedikit dari Pendeta Sianipar. Kira-kira untuk memberikan pengulangan sedikit supaya kita bisa menghubungkan antara pelajaran pada sahabat lalu dengan pelajaran saat ini. Kira-kira Pendeta, apa yang dimaksud dengan panas yang sangat ini pada sahabat lalu yang kita telah pelajari? Silahkan Pendeta Sianipar. Baik, shalom, selamat sahabat pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada. Selamat sahabat saudara Jeffrey. Pada sahabat lalu kita sudah belajar tentang extreme heat atau panas yang luar biasa, sangat panas. Boleh dikatakan inilah yang disebut ujian akhir yang sangat berat bagi seseorang. Abraham, kita tahu kisahnya, dia mengalami ujian yang sangat berat atau sangat panas ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, isak. Berbeda dengan ayub. Ayub tidak ada dialog, tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Tiba-tiba dimulai dengan kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dirampas oleh orang Sheba. Kemudian 7.000 kambing disambar api dari langit. 3.000 unta dirampas orang Kasdim. Dan akhirnya, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan tewas atau meninggal dunia di timpa rumah yang roboh. Tapi untuk Ayub, dia memberikan respon. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu di ayat 21. Mungkin bagi iblis yang menskenariokan ujian itu, atau cawan lebur itu, itu masih kurang panas. Tuhan mengizinkan. Sehingga iblis menambah panasnya, atau setan menambah panas api ujian itu. Dengan ayub menderita barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke kepala. Ini mungkin kurang panas. Ditambah lagi panasnya, istrinya ikut-ikut lagi. Dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau orang yang paling kita kasih istri, sudah katakan matilah. Tidak ada gunanya hidup. Wah ini, di saat-saat yang terpuruk ya. Ini sangat memukul hati ayub ya. Mungkin kurang panas. Ditambah lagi panasnya. Dengan datangnya sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya. Ada yang mengatakan di ayub 4 ayat 7, siapa sih yang binasa dengan tidak bersalah. Dan Bildad menambahkan di fasal 18 ayat 5, bagaimanapun juga terang orang fasik, pasti padam. Aduh ayub, mungkin orang nggak tahu, tapi pasti kau sudah banyak berbuat dosa. Makanya ini semua menimpa. Saudara-saudara, luar biasa ya. Lain lagi dengan Paulus ya. Bahkan sampai hari kematiannya, cawan panas itu bertambah panas ya. Bertambah hari bertambah panas. Tetapi, saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh setan. Dari semua penderitaan ini, setan mau agar manusia menyimpulkan, bahwa Allah itu kejam. Senang melihat ciptaannya menderita. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Akhir daripada cawan lebur yang sangat panas itu adalah kebaikan. Emas tulen. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita bisa melihat dari pelajaran pekan yang lalu, bahwa siapa manusia itu? Manusia adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan untuk melihat masa depan. Itulah sebabnya ketika kita hidup senang, kita perlu waspada. Sebab ujian atau cawan lebur atau bahkan yang sangat panas itu akan datang. Bisa saja datang tiba-tiba seperti dalam kehidupan ayu. Dan ketika kita mengalami kesusahan atau berada di tengah-tengah cawan lebur yang sangat panas itu, kita juga perlu sabar, bertahan. Karena semuanya ini temporer. Tidak kekal. Ujian itu ada akhirnya. Sehingga Abraham setelah melewati ujian itu, semakin memahami betapa besar kasih Tuhan yang mengorbankan anak yang tungga. Ayub pun memahami betapa besar kasih Tuhan yang memberikan dua kali lipat dari harta yang terdahulu. Bahkan dia mendapat lagi tujuh anak laki dan tiga anak perempuan. Hosea melalui kondisi yang rumah tangga tidak ideal, memahami bagaimana Allah, kasih Allah dapat menaklukkan kedegilan hati Israel. Dan memulihkan mereka. Bahkan Paulus dari tengah-tengah penjara itu dia berdoa dan menyanyi puji-pujian. Sehingga terjadilah gempa bumi yang dasyat. Luar biasa maksud dan tujuan Tuhan bagi umat-umatnya ya. Sedangkan Yesus sendiri mengalami cawan lebur yang sangat panas ya. Dia berseru dalam Markus 15 ayat 34, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku. Setiap kali kita berpisah dengan orang yang kita jumpai, itu terasa berat ya. Saya pernah waktu kecil oleh karena tidak ada yang menjaga, dua-dua orang tua kerja mau dititipkan di salah seorang saudara di Unai waktu itu. Sebenarnya orang tua saya hanya menguji. Saya tahu itu. Dan ketika saya melihat dari atas bukit itu orang tua saya turun, semakin jauh, semakin jauh. Saya akhirnya menangis. Saya panggil ayah saya. Saya pikir saya bisa berpisah. Ternyata tidak bisa. Jadi inilah cawan lebur yang sangat panas buat Yesus ya. Perpisahan dengan Bapak Yesus. Bukan karena dosanya, tapi dosa manusia. Jadi aplikasinya mungkin kita berpikir, kalau saya tidak setia dalam perpuluhan, akibatnya adalah usaha saya akan mengalami apa namanya ini. kerugian dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan konsekuensi yang paling utama. Konsekuensi yang utama adalah Eloi-eloi lama sabachthani. Apakah kita bisa merasakan perpisahan dengan ala Bapak itu. Akibat dosa yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa sebagai jawaban. Baik. Darah Jifri. Baik, terima kasih pendeta Sianipar. Jadi kita sudah bisa mendapatkan bagaimana Yesus merasakan panas yang ekstrim itu. Bagaimana dia merasakan dia seakan-akan terpisah dari Bapak. Dan itu yang sangat dikhawatirkannya. Dan tentu kita sekarang ini juga hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terpisah dengan ala. Mungkin dalam satu dua kalimat pendeta. Kira-kira hal-hal apa yang bisa saja membuat kita ini bisa terpisah dengan ala. Silahkan pendeta. Terima kasih. Sudara-sudara, sudah barang tentu banyak hal. Karena di dalam dunia ini kita dibombardir dengan berbagai macam informasi. Produk-produk dan lain sebagainya. Sehingga tanpa sadar hati kita terpikat. Terikat dengan dunia. Firman Tuhan katakan bila mana seorang mengasihi dunia kasih Allah tidak ada di dalam kehidupannya. Sebagai contoh sederhana adalah Alkitab. Kita terpisah dari Tuhan. Alkitab ini adalah tanda atau surat cinta Allah kepada manusia. Itu sebabnya setan tidak senang umat Tuhan membaca Alkitab. Firman. Pada zaman abad pertengahan Alkitab memang secara resmi dilarang oleh undang-undang. Bahkan tidak boleh dibaca, tidak boleh dimiliki. Sehingga memang pengetahuan akan Allah itu sangat minim. Dan orang Waldensia itu mencatat Alkitab itu ya mencatat dengan tangan mereka sendiri. Hanya beberapa orang kaya yang bisa membeli satu Alkitab dan ditulis tangan itu. Beberapa rumah tangga membeli satu Alkitab. Coba bayangkan. Sekarang kita semua sudah memiliki Alkitab. Tapi apa yang jadi? Kita lebih banyak lihat hal yang lain. Sehingga kadang-kadang lupa membacakan firman Tuhan. Demikian. Baik. Terima kasih Pendeta Sianipar. Sekarang kita akan beralih kepada Pendeta Budi Harwanto. Pendeta pada pelajaran selama beberapa hari dalam pekan ini kita telah melihat bagaimana kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengambil peran di dalam mengembangkan kehidupan kita ini. Dan di dalam penahuluan pelajaran kita ada satu cerita yang coba diungkapkan oleh penulis. Mungkin Pendeta bisa memberikan sedikit gambaran cerita ini dan kira-kira tujuannya untuk apa cerita ini disampaikan. Silakan Pendeta Budi. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang penting ini. Nah di dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita di sana dikisahkan ada dua orang yang sama-sama kehilangan anak mereka anak yang sungguh mereka sayangi oleh karena dibunuh oleh orang lain. Dan ini merupakan satu pengalaman yang buruk ya. Pengalaman yang menimbulkan rasa pahit yang amat sangat bahkan mungkin dendam yang membara yang dialami oleh kedua orang ini. Namun saat pengalaman itu berada di dalam rasa sakit yang begitu mendalam Tuhan ini ada di sana. Tuhan berada di tengah-tengah situasi yang sangat menyakitkan ini. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan kehadiran daripada Tuhan ini telah mengubah rasa sakit hati mereka rasa dendam mereka menjadi sebuah kesembuhan yang tadinya dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan kepahitan. Ini berubah menjadi sebuah pengampunan. Mengampuni, melupakan orang yang telah membuat situasi yang tidak diharapkan ini. Sehingga tujuan daripada kisah ini adalah memberikan sebuah gambaran kepada para pembaca, kepada kita semuanya, kepada seluruh pemiksa channel saat ini, bahwa pengampunan ini memiliki makna dan juga memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan. Baik kepada seseorang yang mengampuni maupun kepada seseorang yang diampuni. Nah ini kira-kira gambaran singkat daripada cerita dan tujuan daripada cerita ini. terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Dan kira-kira kalau kita melihat sepertinya di sini kembali kepada diri kita kalau kita melihat dua cerita itu ada yang satu memilih untuk tidak mengampuni, yang satu memilih untuk mengampuni. Jadi kembali pada dasarnya pilihan itu kepada diri kita. Apa yang kira-kira yang membuat kita sulit pendeta yang untuk mengampuni memilih seperti yang dilakukan oleh seseorang yang satu yang memilih untuk mengampuni sehingga dia bisa menjalani hidup itu dengan lebih tenang, dengan lebih menerima. Apa yang membuat kita sulit untuk melakukan pengampunan itu pendeta? Disilakan. Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat ya di sini di dalam pengampunan itu sendiri pertama-tama mari kita lihat atau kita perjelasnya arti daripada pengampunan itu sendiri. Di dalam Alkitab ada tiga kata Ibrani dan kemudian ada empat kata Yunani yang diterjemahkan sebagai pengampunan atau mengampuni di dalam Alkitab Bahasa Inggris atau forgiveness. Nah, kata-kata ini adalah merupakan persamaan kata pada kata atau sinonim yang mendasari dengan nuansa makna yang memiliki perbedaan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Tetapi ide kunci atau gagasan kunci dari pengampunan ini adalah menutupi kesalahan orang lain atau untuk mengambil kesalahan orang lain atau untuk memaafkan atau bahkan menjadi murah hati dari apa yang telah terjadi itu. sehingga yang paling umum dari gagasan ini adalah untuk menghapus kesalahan. Contohnya Pemasmur di dalam Masmur 103 ayat 12 Firman Tuhan mengatakan di sana sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Tuhan telah menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Tuhan menjauhkan itu. Nah Pemasmur ini membicarakan tentang pengampunan Allah dengan demikian pengampunan Tuhan ini membebaskan orang tersebut dari penghakiman Tuhan itu dari hukuman orang yang melanggar hukuman Tuhan itu. Nah sekali lagi Kitab Suci juga berkata di dalam ayat 10 ya dari Masmur 103 tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Juga Nabi Yesaya dalam Yesaya 43 ayat 25 menekankan bahwa Allah menghapus dosa-dosa kita dan tidak mengingatnya lagi. Jadi disini jelas pengampunan itu adalah berasal dari Allah yang berarti bahwa dosa-dosa kita tidak lagi menjadi penghalang antara kita dan dan Tuhan dan pengampunan itu menghilangkan penghalang menghilangkan jarak. Nah ini keuntungan daripada pengampunan itu. Tetapi bagaimana yang satu sulit mengampuni yang satu begitu mudah mengampuni. Dan disinilah peran daripada keterbukaan hati yang kemudian Tuhan ada di sana keberadaan Tuhan itu diterima di sana dan Tuhan yang adalah maha pengampun maha penyayang dia hidup di dalam kehidupan orang itu sehingga dia menerima dengan mudah akan pengampunan itu. Oleh karena dia telah menyadari seorang menyadari bagaimana Tuhan yang mengampuni ini dan digerakkan oleh kuasa daripada Tuhan inilah dia mampu untuk mengampuni orang lain. Sehingga contoh Yesus ini menjadi satu contoh yang sepurna ya ketika ia dicacimaki ia tidak membalas dengan cacimaki ketika ia menderita ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya ini kepada Allah menyerahkannya kepada Tuhan untuk menghakimi mereka ini dengan adil jadi mengapa seorang begitu mudah mengampuni Yesus begitu mudah mengampuni karena Yesus percaya bahwa Allah Bapak itu di dalam semua kendali kehidupan manusia ini sehingga sebagai manusia Yesus tidak mengampil tindakan untuk menghakimi tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan sehingga seringkali juga ketika kita telah dirugikan oleh perbuatan orang lah misalnya kita berpikir kita berpikir bahwa jika kita tidak menekan masalah atau menuntut keadilan itu maka tidak ada yang akan melakukannya seringkali pemikiran manusia sampai disini sehingga kita perlu menyerahkan segala sesuatunya ini kepada Tuhan dan Tuhan yang ambil akan mengambil tindakan yang terbaik atas nama kita sehingga dengan demikian kita akan bisa meneladani apa yang Yesus telah contohkan oleh karena dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya dan hak daripada penghakiman itu adalah berada dalam otoritas Tuhan sehingga dia tidak mengambil hak Tuhan itu demikian juga kita sebagai manusia kita harus dan kita patut mencontoh akan hal ini sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari bahwa penghakiman itu adalah menjadi milik Tuhan dan ketika kita mengampuni ketika kita memberikan maaf pengampunan kepada mereka forgive and forget mengampuni dan melupakan justru ini akan menjadi satu dampak baik kehidupan kerohanian bahkan di dalam kesehatan kita sendiri akan mendatangkan sebuah kesejahteraan secara keseluruhan di dalam kehidupan kita dan kita merasakan bagaimana kebahagiaan yang sejati ini menjadi milik kita baik kira-kira demikian baik terima kasih pendeta pertanyaan untuk menjadi orang baik dan banyak orang termasuk saya pribadi ingin menjadi orang baik tetapi kenyataannya kok sepertinya sewaktu sulit banget ini jadi orang baik pendeta apakah yang harus saya lakukan atau kesulitan apa yang membuat saya sehingga sulit atau kita sulit untuk menjadi orang baik silakan pendeta Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat baik Pada dasarnya kita semua ingin menjadi orang baik Tujuan-tujuan baik Setiap tahun kita membuat resolusi Untuk sebagai satu contoh Memiliki berat badan yang ideal Nah ini kan baik Supaya sehat, panjang umur Maka kita dengan akal budi kita Mengetahui Contoh, tidak boleh makan diantara jam makan Makan makanan yang sehat Sayur-sayuran, buah-buahan Dan menghindari makanan yang berkolesterol Dan kalau boleh, setelah matahari terbenam Jangan makan lagi Dan bila mana perlu Hanya dua kali makan dalam sehari Ini kita tahu Kita sangat tahu persis Jangan makan snack yang manis-manis Sirup Soft drink Dan lain sebagainya Kalau satu hari Sudara Lakukan komitmen ini mudah atau gampang? Pasti mudah Kalau satu hari Yang menjadi masalah konsistensi Konsistensi yang menjadi masalah Dan itu ditulis dalam Markus 14.38 Roh memang penurut Tetapi daging ini lemah Sehingga Rasul Paulus katakan Bukan apa yang baik yang kulakukan Tapi yang tidak ku kehendaki Yang cahat itulah yang ku perbuat Roma 7.19 Jadi Ada hukum yang melawan hukum akal budi Kita sudah tahu Tetapi ada hukum yang melawan Hukum akal budi itu Di dalam Roma 7.23 Itu namanya Hukum dosa Menjadi tawanan dosa Sehingga Rasul Paulus katakan Aku ini celaka ini Kalau begini Siapa yang bisa melepaskan Aku dari tubuh maut ini Jadi Sepertinya Pergumulan yang sangat berat Dengan seganap energi Tetapi kalau kita baca lagi Di Ephesus 2.8 dan 9 Sepertinya ringan Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Itu pemberian Allah Itu bukan pekerjaanmu Jangan ada orang memegahkan diri Bagaimana Kita mereconcile Dua pendapat ini Sekarang ilustrasinya Saya buat demikian Mungkinkah seorang berjalan Dari Aceh Sampai ke pulau Artinya naik feri ya Terus Sampai ke Pulau Bali 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 lah dulu ya Dalam satu minggu Ini 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 mustahil Inilah yang diibaratkan dengan Manusia mencoba Mendapatkan keselamatan Dan usaha sendiri Memang tidak akan sampai Tapi kemudian orang yang sama Diberikan Mobil Matic Ya Apa saja Mobil Matic Ya Toyota Atau Yang terbaru Yang bisa autopilot itu Tesla Sudah barang tentu Ini menjadi Mudah Oleh karena pemberian Anugerah itu Ya Itu yang disebut Kasih karunia Anugerah Allah Tapi Orang yang sama Dapat menyimpan Mobil tersebut Di garasi Tidak menggunakannya Jadi yang dimaksud Di sini adalah Bagaimana kita berusaha Dengan lebih baik Bukan dengan usaha kita Kita harus menggunakan Kasih karunia yang sudah Diberikan itu Kalau boleh kita Harus tetap di dalam Kasih karunia itu Ya Sehingga berbagai tujuan Itu boleh kita capai Dengan kendaraan Kasih karunia itu Ya Di dalam satu Timotius 4 Ad 15 Ketika kita tinggal Di dalam kasih karunia itu Kemajuanmu Perubahan hidupmu Nyata Ya Di Di hadapan orang Ini mungkin Yang bisa Menjadi ilustrasi Segera Baik Jadi Pendeta Dikatakan di sini Kalau sudah kita Kita mendengar Kepenjelasan tadi Bisa kita Simpulkan bahwa Pada dasarnya Tuhan sudah memberikan Semua alat Semua serana Untuk kita mencapai Kehidupan yang baik itu Cuma sekarang Tergantung daripada kita Apakah kita Menggunakannya Atau tidak Jelas sekali Terima kasih pendeta Kembali saya kepada Pendeta Harwanto Kalau memang Tuhan itu baik Pendeta Seperti yang sudah Dikatakan tadi Kenapa enggak Tuhan aja yang bikin kita Baik langsung Enggak usah Sampai Menunggu Sebab kita mungkin Tidak tahu Menggunakan Peralatan yang Tuhan berikan kepada kita Cara yang Tuhan Berikan kepada kita Mungkin kita punya Banyak hal yang Menghambat kita Menggunakan semua Peralatan itu Sehingga Untuk menjadi baik Kita menjadi sulit Terus Kenapa Tuhan Tidak langsung Rubah saja Saya menjadi baik Tidak merubah kita Menjadi orang baik Semua Kalau kita semua Orang baik Pendeta Enggak ada peperangan Enggak ada Ya Enggak ada masalah Yang dihadapi Semua Biaya-biaya Negara yang dikeluarkan Untuk memberi Alusista Semua Perlatan-perlatan Perang Enggak perlu lagi Bisa dipakai Untuk Kemaslahatan umat Manusia di Indonesia Terutama Nah kenapa Tuhan Enggak bikin langsung aja Kita semua jadi baik Silahkan Pendeta Baik Terima kasih Jadi Tuhan bisa saja Ini Mendesain Akan Kehidupan manusia ini Menurut Kehendaknya Kemudian Disetting Atau Didesain Melakukan Fungsinya Ya seperti Matahari lah Tuhan telah ciptakan Dia memberikan sinar Memberikan cahaya Untuk kehidupan Manusia Di waktu siang Kemudian bulan Tuhan ciptakan Untuk menerangi manusia Di waktu malam Atau dunia ini Di waktu malam Dan juga Bintang-bintang yang lain Tetapi Ada satu perbedaan Yang signifikan Yang diciptakan Tuhan ini Kepada manusia Nah Tuhan bisa saja Dengan mujizatnya Dia bisa Mencegah manusia Dari perbuatan dosa Dan bahkan Ketika pertama kali Dosa muncul Yaitu Ketika lucifer Dia memberontak Dan menantang Tuhan Allah bisa Mencegahnya Allah juga Bisa mencegah Hawa dan Adam Untuk Memakan Buah pengetahuan Baik dan jahat Sehingga mereka Tidak jatuh Kedalam Kejahatan itu Tetapi Tuhan Sekali lagi Tidak mendesain Kehidupan manusia Ini menjadi Seperti mesin Seperti robot Atau seperti komputer Yang dikendalikan Segala sesuatunya Atau disetting Oleh Pemiliknya Tetapi Tuhan Mendesain Kehidupan manusia Ini Berbeda Tuhan Mendesain manusia Dengan kuasa Untuk memilih Apakah dia akan Memilih Kepada Tuhan Apakah dia akan Memilih Kepada yang lain Dan disinilah Allah telah Menciptakan manusia ini Sebagai objek Kasihnya Tuhan mengetahui Ketika manusia Diciptakan Dia akan Memerontak Tuhan Mengetahuinya Tetapi manusia Telah menciptakan Manusia Menciptakan Bumi ini Sebagai objek Kasihnya Tanpa objek Kasih Dan kasih itu Dibuktikan Allah adalah Kasih itu Hanya sekedar Konsep Ya Sebagai contoh Sederhana mungkin Ini Bapak Jefri Takas Anakeng ini Adalah suami Yang setia Dan Predikat Atau sebutan Suami yang setia Ini Harus dibuktikan Yang pertama Tentunya Harus ada istri Tanpa ada istri Tidak bisa Disebut Sebagai suami Yang setia Dan di dalam Predikat inilah Dibuktikan Di dalam kehidupan Sahari Begitu juga Tuhan Ketika menciptakan Manusia Meskipun Manusia ini Sudah jatuh Dalam dosa Kasihnya Tidak berubah Dan inilah Sebagai bukti Bahwa Allah Mengasihi Manusia Sehingga Allah Telah membuktikan Bahwa Allah layak Disebut Allah yang Mengasihi Meskipun manusia Memilih untuk bersalah Tuhan tetap Tuhan tetap Mengasihi Sehingga Tuhan Mengirimkan Yesus Kristus Sebagai Jalan keluar Sehingga Barang siapa Yang percaya Kepadanya Tidak berasa Melainkan Mendapatkan Kehidupan yang Kekal Kesempatan yang Kedua Sehingga Pada akhirnya Kalaupun manusia ini Diselamatkan Itu merupakan Pilihan Secara sadar Bahwa dia ingin Mengikuti Kehendak Tuhan Dan memilih Untuk diselamatkan Meskipun Konsekuensinya Di dalam kehidupan Kita inilah Ada begitu Banyak peperangan Sebab ketika Manusia Jatuh Dalam dosa Iblis Mengklaim Bahwa dunia ini Adalah Miliknya Jadi Mengapa Tuhan Mengizinkan Itu ada Disana Karena Tuhan Ingin memberikan Sebuah pilihan Kalaupun Mengikut Tuhan Dan akhirnya Mendapatkan Keselamatan yang Gekal Itu pun Adalah Pilihan Daripada Manusia itu Sendiri Untuk diselamatkan Jadi kira-kira Demikian Amin Terima kasih Pada Taharwanto Mungkin bisa Di dalam Ayat Inti Daripada Pelajaran kita Sepanjang Pekan ini Itu terdapat Dalam Kolose 1 Ayat 29 Ini adalah Tulisan Rasul Paulus Yang saya Akan Bacakan Itulah Yang Kuusahakan Dan Kupergumulkan Dengan Segala Tenaga Sesuai Dengan Kuasanya Yang Bekerja Dengan Kuat Di Dalam Aku Kolose 1 Ayat 29 Kira-kira Apa hubungannya Ini pendeta Dengan Yang Pendeta Sudah Jelaskan Tadi Baik Terima kasih Jadi Pada saat itu Umat-umat Tuhan Di Jemaat Kolose ini Paulus Dia mengingatkan Kembali Bahwa Jemaat ini Mereka Dulu pernah terasing Mereka adalah Umat-umat Yang tidak mengenal Tuhan Tetapi Mereka Yang dahulunya Memiliki pikiran Yang bermusuhan Kemudian terlibat Dalam perkuatan jahat Mereka itu Telah mati Di dalam kehidupan Lama mereka Dan mereka Menjadi manusia Yang baru Kemudian Allah membangkitkan Mereka Di dalam Kehidupan Yang baru ini Dan mereka Dipanggil Untuk menjalani Satu kehidupan Mereka Di bawah Kekuasaan Kristus Namun Jemaat Di Kolose ini Memiliki Sebuah gangguan Memiliki Sebuah ujian Di sana Yang dibawa Oleh guru-guru Palsu Dengan filsafat-filsafat Falsu Yang salah satunya Adalah mengajarkan Disebut dualism Yaitu Bahwa Allah Adalah kudus Tuhan Adalah suci Tetapi Tubuh manusia Ini kotor Sehingga Tidak mungkin Allah Yang kudus Ini Dia bisa Berdiam Di dalam Tubuh Yang jahat Ini Sehingga Di dalam Nasihat Daripada Rasul Paulus Bahwa Umat-umat Tuhan Yang ada Pada saat itu Mereka Ingin Mendengar Kesaksian Paulus Bahwa Di dalam Ayat sebelumnya Di dalam Kolose Satu Ayat 28 Ini Firman Tuhan Mengatakan Seperti ini Dialah yang kami Beritakan Apabila tiap-tiap Orang kami Nasihati Dan tiap-tiap Orang kami Ajari Dalam segala Hikmat Untuk Memimpin Tiap-tiap Orang Kepada Kesempurnaan Kristus Kristus Yang adalah Allah Kristus Yang adalah Tuhan Dengan segala Kesempurnaan Yang mampu Memberikan Kuasa Kekuatan Bagi Umat Tuhan Yang sudah Diperbaharu Ini Sehingga Paulus Dengan rela Dia menyerahkan Dirinya Untuk mencapai Tujuan ini Sehingga Dia menggunakan Ini istilah Bergumul Atau kalau di Fasal 2 Ayat 1 Di sana ditulis Dengan berjuang Dengan sebuah Perjuangan Itu adalah Menggunakan Kata yang sama Dan digunakan Kata ini Digunakan Oleh para Atlet Pala olahragawan Ketika mereka Akan mengejar Sebuah kemenangan Berlatih Sedemikian rupa Berlatih Dengan baik Berlatih Dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai Sebuah Kemenangan Namun Paulus Dia mengklaim Bahwa Perjuangannya Ini Perjuangan Yang dia Dapatkan Ini Ini disertai Dengan energi Dengan kekuatan Dengan kuasa Yang berasal Dari Tuhan Dan Tuhan Sendiri Yang memberikan Energi itu Di dalam Setiap Hal-hal Yang dia kerjakan Atau Hal-hal Yang dia Usahakan Hal-hal Yang dia Perjuangkan Ini bukan Bukan Kekuatannya Sendiri Bukan Tenaganya Sendiri Dan kata Energi Sini Diulang Dua Kali Dalam Kolose Satu Ayat 29 Ini Dimana Tuhan Yang memberikan Energi Ini menekankan Kekuatan Batin Yang diberikan Oleh Tuhan Bukan Paulus Sendiri Jadi dengan Penggunaan Gambaran Seorang Atlet Inilah Paulus Dia menantikan Hari Kedatangan Yesus Ini Dengan Penuh Perjuangan Dengan Penuh Apa Yang harus Dilakukan Tetapi Ini bukan Dengan Energinya Sendiri Tetapi Energi Yang diberikan Tuhan Dengan Tujuan Adalah Untuk Mempersembahkan Orang-orang Kristen Yang berasal Dari Latar Belakang Non-Yahudi Waktu itu Untuk Mereka Bertumbuh Dewasa Di dalam Kesempurnaan Kristus Itu Sehingga Jika Hal itu Dilakukan Itu Akan Dilakukan Melalui Kuasa Kristus Yang Bekerja Secara Efektif Di dalam Dia Sehingga Dialah Yang Diberikan Kuasa Oleh Tuhan Diberikan Tenaga Oleh Tuhan Diberikan Energi Oleh Tuhan Sehingga Itu Akan Berhasil Sehingga Meskipun Ada Pergumulan Di dalam Pelayanannya Paulus Dia tetap Maju Dia tetap Lakukan Meskipun Pergumulan Atau Hal-hal Yang Diperjuangkan Itu Begitu Banyak Di dalam Kehidupan Paulus Sehingga Apa Bagi Kita Saat Ini Aplikasi Atau Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bagi Kita Yang Hidup Di Zaman Sekarang Ini Salah Satu Hal Yang Utama Adalah Focus On The Goal Fokus Atau Di dalam Tujuan Apa Tujuan Kehidupan Kita Seperti Dikatakan Oleh Penulis Ibrani Bahwa Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Dalam Iman Kita Begitu Banyak Bombardir Yang Telah Dikatakan Oleh Pendeta Sian Ipar Tadi Advertising Advertising Marketing Yang Setan Tawangkan Dalam Kehidupan Kita Entah Melalui Pekerjaan Melalui Hal-hal Sosial Yang Dilakukan Di Tengah Tengah Kita Yang Bisa Menutun Atau Melenceng Dari Kehidupan Tujuan Kita Menantikan Kedatangan Yesus Dengan Kesempurnaan Kedewasaan Rohani Yang Kita Jalani Setiap Hari Tetapi Ketika Kita Tidak Fokus Kepada Yesus Yang Menjadi Tujuan Kita Yang Akan Datang Untuk Menjemput Kita Kita Bisa Hilang Dan Inilah Merupakan Satu Hal Yang Sangat Berbahaya Sehingga Di dalam Buku Yang Cukup Ternal Amarat Kepada Orang Muda Halaman 96 Dituliskan Di Kuasa Allah Yang Digabungkan Dengan Usaha Manusia Ini Membawa Satu Kemenangan Yang Luar Biasa Bagi Kemuliaan Kita Semuanya Sehingga Marilah Kita Fokus Kita Gabungkan Bagaimana Kuasa Allah Dan Kesediaan Kita Digunakan Oleh Tuhan Sehingga Di dalam Hidupan Kita Ini Meskipun Kita Lemah Meskipun Kita Ini Penuh Dengan Kelemahan Tetapi Ketika Yesus Tuhan Roh Tuhan Ada Akan Menjadi Sebuah Driving Force Yang Menjadi Kekuatan Utama Yang Menggerakkan Kita Untuk Tetap Maju Terima Kasih Baik Terima Kasih Pendeta Harwanto Untuk Penjelasannya Bapak Ibu Sekalian Karena Waktu Juga Sering Saya Harus Meloncat Sedikit Untuk Pelajaran Kita Supaya Kita Bisa Jangkau Bisa Rangkumkan Semua Pelajaran Kita Dan Saya Kembali Kepada Pendeta Sian Ipar Ini Ada Satu Ayat Sebenarnya Kalau Kita Bisa Membaca Dalam Matius 5 Ayat 27 Sampai 30 Tapi Saya Coba Bacakan Di Ayat Yang 29 Dikatakan Seperti Pendeta Maka Jika Matamu Yang Kanan Menyesatkan Engkau Cungkilah Dan Buanglah Itu Karena Lebih Baik Bagimu Jika Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan Utuh Dicampakan Kedalam Neraka Pendeta Ini Sepertinya Sangat Sangat Keras Disampaikan Kepada Kita Apa Maksudnya Pernyataan Yang Yesus Sampaikan Ini Silahkan Pendeta Baik Terima Kasih Pertanyaan Yang Sungguh Baik Komitmen Yang Radikal Itu Berbicara Mengenai Sacrifice Pengorbanan Bagaimana Kita Melepaskan Keinginan Kita Demi Tujuan Seperti yang Pendeta Harwanto Katakan Demi Mencapai Tujuan Boleh Sudara Perhatikan Setiap Kejuaraan Olimpiade Ada Ada Banyak Atlet Dari China Yang Memenangkan Medali Emas Tetapi Kita Tidak Tahu Prosesnya Komitmen Yang Bagaimana Mereka Berikan Salah Sebagai Contoh Lindan Itu Juara Badminton Dia Masuk Sekolah Alharaga Ketika Masih Berusia Lima Tahun Dan Paling Sulit Ketika Menekan Tulang Sendih Dimana Dia Harus Merentangkan Kaki Dan Badan Tegak Bagian Atas Tegak Pelatihnya Menekan Bahunya Luar Biasa Sakit Wumin Xia Pemenang Dua Medali Emas Lompat Indah Berlatih Mulai Usia Lima Tahun Pada Usia Sepuluh Tahun Dia Sudah Mengalami Luka Berdarah Sebanyak Sepuluh Kali Chen Yibing Ini Pelatih Atlet Senam Sejak Lima Tahun Berlatih Sementara Teman-temannya Masih digendong Orang tua Dia menghabiskan Waktu Di ruang Redup Dengan Peralatan senam Jadi Kita lihat Bahwa Komitmen itu Yang radikal Itu memang Sangat luar biasa Yang totalitas Seperti Kalau kita lihat Di Kehidupan US Marine Itu Angkatan laut Dimana Ujian Ujian Akhir Yang termasuk Disebut Juga Crucible Itu Mereka Akan Mengalami Satu Ujian Keterampilan Diuji Selama 54 Jam Non-stop Dan Diakhiri Dengan Mendaki 9 mil Sekitar 15 Kilometer Setelah Sampai Di puncak Disitulah Mereka Dilantih Beda Lagi Air Force One 42 Kali Sit Up Dalam Waktu Satu Menit 27 Kali Pusat Dalam Satu Menit Baru Bisa Diloloskan Jadi Bukan Mudah Juga Kalau Di dalam Kerohanian Kita lihat Ada Disiplin Rohani Yesus Sendiri Bergumul Memberikan Seluruh Hidupnya Pagi-pagi Benar Dia sudah Berdoa Markus 1 35 Pagi-pagi Benar Dia sudah Di Keabah Yohanes 8 2 Berpuasa 40 hari 40 malam Mati 4 2 Dan Di dalam Lukas 22 44 Dalam Pada Waktu Dia berdoa Dia bersungguh Sungguh Peluhnya Menjadi Seperti Titik-titik Darah Yang Berteteskan Ke Tanah Tetapi Hasilnya Memang Nyata Yesus Menang Atas Segala Pergumulannya Jadi Bedanya Dengan Murid-muridnya Mereka Tertidur Sehingga Mereka Menyangkal Jadi Kembali Pertanyaan Matius 5 29 Apa Maksud Apakah Kita Benar-benar Harus Mencungkil Mata Dan Menggal Tangan Supaya Tidak Binasa Karena Dicungkil Satu Masih ada Mata Satu Yang Lain Apa Maksudnya Ini Sebenarnya Yang dimaksudkan Disini Adalah Bahwa Kita Harus Menjaga Aktifitas Intelektual Kita Karena Karena Dalam Sepuluh Perintah Bukan Hanya Tindakan Zinah Yang Dilarang Tapi Juga Mengingini Di Hukum Yang Kesepuluh Ketika Mengingini Itu Sudah Melanggar Hukum Tuhan Jadi Ungkapan Yunani Yang Digunakan Disini Adalah Hawa Nafsu Bukan Sekedar Melihat Epidemio Itu Adalah Bernafsu Dan Semua Versi Inggris Bahasa Inggris Terjemahan Melihat Dengan Hawa Nafsu Diterjemahkan Dengan Melihat Dengan Hawa Nafsu Nah Apa Yang dimaksudkan Disini Bukan Suatunya Benar-benar Baru Karena Ayub Menyadari Betapa pentingnya Menjaga Mata Dan hati Kita Ya Dalam Ayub 31 Aku telah Menetapkan Syarat Bagi Mataku Masakan Aku Memperhatikan Anak Darah Sehingga Pada Akhirnya Hati Itu Tercemar Dan Menghasilkan Perbuatan Yang Najis Jadi Perjinahan Dimulai Dari Mata Yang Tidak Kudus Mata Yang Tidak Kudus Jadi Ayat 29 Dan 30 Sesungguhnya Berisi Aplikasi Prinsip Yang Dikemukakan Dalam Ayat Ayat Tersebelumnya Bahwa Dari hati Orang Timbul Segala pikiran Jahat Pembunuhan Perjinahan Percabulan Pencurian Sumpah Palsu Dan Hujat Sudah Barang Tentu Bukan Maksud Yesus Melukai Tubuh Manusia Dan Menghilangkan Anggota Badan Sesuai Dengan Bunyi Ayat Tersebut Yang Dimaksudkan Adalah Penolakan Dengan Tegas Terhadap Apa Yang Menyesatkan Penolakan Dengan Tegas Apa Yang Menyesatkan Yesus Berkata Tentang Memandang Blepein Dalam Bahasa Segini Jadi Ketika Kita Memandang Yesus Memandang Dengan Belas Kasihan Kepada Maria Magdalena Bagaimana Jiwanya Supaya Diselamatkan Dan Dikatakan Aku Pun Tidak Menghukum Engkau Pergi Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Tetapi Orang Lain Mengatakan Kenapa Dia Begitu Kalau Dia Tahu Siapa Wanita Itu Mereka Memiliki Pikiran Yang Lain Jadi Di Dalam Pikiran Inilah Kita Memproses Segala Sesuatu Selanjutnya Di dalam Ayat Itu Dikatakan Ketika Mata Itu Menyesatkan Engkau Apa Maksudnya Menyesatkan Dalam Bahasa Aslinya Skandalizo Artinya Menyebabkan Tersandung Entah Secara Fisik Atau Secara Rohan Kalau Kita Tidak Gunakan Mata Dengan Baik Bisa Saja Kita Lihat Di lain Tempat Kita Jalan Ada Batu Atau Lobang Tersandung Tersandung Jadi Perlu Menggunakan Mata Dengan Baik Jadi Semua Orang Tahu Bahwa Mata Tidak Menjadikan Orang Berdosa Melainkan Informasi Yang Masuk Dari Mata Itu Menimbulkan Keinginan Hati Yang Jahat Menjadikan Seseorang Itu Tersesat Inilah Yang Perlu Dikendalikan Dijaga Dicampakkan Berarti Artinya Dibuang Ketempat Yang Jauh Sehingga Apa Yang Dibuang Itu Tidak Bisa Kembali Lagi Jadi Tidak Berarti Kita Harus Melukai Diri Kita Sendiri Tapi Kita Harus Memiliki Komitmen Radikal Untuk Membuang Segala Sesuatu Tidak Memiliki Hubungan Lagi Dengan Segala Sesuatu Yang Mendatangkan Dosa Demikian Saudara Jeffrey Baik Terima kasih Pendeta Sudah Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Itu Bukan Makna Yang Sesungguhnya Dimana Kita Harus Mencungkil Mata Memotong Tangan Karena Sempat Saya pun Berpikir Pendeta Bahwa Kalau Seandainya Pikiran Itu Yang Berdosa Pikiran Saya Yang Berdosa Apakah Otak Saya Harus Dibuang Jadi Memang Sesuatu Yang Tidak Mungkin Untuk Dilakukan Seperti Tapi Sudah Jelas Pada Kita Diberikan Gambaran Bahwa Memang Perubahan Total Sifat Itu Yang Dibuang Bukan Organ Tubuh Kita Yang Harus Disingkirkan Baik Terima kasih Pendeta Saya Kembali Kepada Pendeta Budi Harwanto Di Dalam Kisah Di Pelajaran Kita Disitu Ada Dijelaskan Tentang Kisah Daripada Yaakub Yaakub Yang Bergumul Dengan Tuhan Sepanjang Malam Sehingga Dia Kelelahan Dan Ketika Menjelang Pagi Pangkal Pahanya Atau Tulang Pangkal Pahanya Itu Digeser Dipegang Oleh Orang Yang Bergumul Dengan Yang Dia Tahu Akhirnya Adalah Tuhan Tulang Pangkal Pahanya Itu Bergeser Dan Dia Menjadi Pincang Untuk Apa Kira-kira Tuhan Melakukan Itu Dan Apa Tuhan Melakukan Itu Kepada Yaakub Silahkan Pendeta Baik Terima kasih Jadi Ini Cerita Yang Seringkali Kita Dengar Bahkan Kita Baca Bahkan Kita Sering Mungkin Mengkotbah Kita Mengetahui Bahwa Yaakub Beberapa Waktu Sebelumnya Dia Melipu Saudara Laki-lakinya Esau Dan Ayahnya Untuk Memberikan Hak Keselungan Kepada Dia Dan Pada Saat Itulah Ketika Esau Mengerti Bahkan Juga Ayahnya Menyadari Bahwa Anak Ini Telah Menipunya Kemudian Dia Berlali Dia Terpisah Dengan Orang Tua Dan Kakaknya Ini Dan Pada Saat Itu Yaakub Telah Mencuri Keselungan Dari Esau Dimana Yaakub Ingin Mendapatkan Janji Yang Tuhan Berikan Sebelumnya Tentang Hak Keselungan Yang Akan Diberikan Kepadanya Tetapi Yaakub Ini Telah Mengambilnya Atau Telah Mencurinya Bukan Dengan Cara Tuhan Bukan Menantikan Bagaimana Tuhan Lakukan Itu Tetapi Dia Lakukan Dengan Kehendanya Sendiri Sehingga Dosa Penipuan Dan Pemberontakan Kepada Keluarga Telah Terjadi Kepadanya Nah Meskipun Tuhan Telah Memberikan Janji Berkat Janji Perlindungan Kepada Yaakub Dan Bahkan Melalui Mimpinya Dimana Tangga Mencapai Surga Pada Saat Itu Tetapi Perasaannya Dia masih Takut Yaakub Membutuhkan Jaminan Alat Untuk Memberkatinya Untuk Janji-janji Yang Tuhan Berikan Itu Dinyatakan Kepadanya Sehingga Sebelum Dia mendapatkan Jaminan itu Yang di dalam Kumpulannya Dia seperti Melawan Seorang yang Sebenarnya Adalah Yesus sendiri Kemudian Pangkal Paha Daripada Yaakub ini Digeser Sehingga Dia Merasakan Rasa sakit Yang Luar biasa Jadi Meskipun Itu rasa Sakit Itu ada Di sana Tetapi Disanalah Yaakub Ini Menang Di dalam Gumulannya Dan Tuhan Menolok Akan Yaakub Ini Dan Berkat Yang Didapatkan Oleh Yaakub Oleh Karena Dia Bertahan Di dalam Pergumulannya Itu Meskipun Melalui Rasa sakit Itu Itu dapat Dirasakan Dan Mungkin Juga Ini terjadi Dalam Kehidupan Kita Ketika Allah Mungkin Juga Dapat Membuat Ini Pangkal Paha Kita Atau Bagian Di dalam Kehidupan Kita Ini Merasa Sakit Dan Kita Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Atau Kita Tidak Menentukan Arah Kita Dengan Benar Disitulah Dimana Tuhan Menuntun Kita Untuk Kita Berpegang Erat Untuk Kita Bergantung Sepenuhnya Kepadanya Sehingga Melalui Rasa sakit Inilah Kita Bergantung Sepenuhnya Hanya Hanya Kepada Tuhan Yang Bisa Memberikan Kelegaan Itu Dan Memang Allah Mungkin Di dalam Kehidupan Kita Masih Membiarkan Itu Bekas-bekas Luka Seperti Hanya Dilakukan Kepada Yaakob Tetapi Melalui Rasa Sakit Inilah Pada Waktu Itu Yaakob Masih Terpincang-pincang Ketika Dia Bertemu Dengan Esau Sehingga Meskipun Untuk Penampilan Luar Adalah Kelemahan Tetapi Itulah Merupakan Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Didapatkan Oleh Yaakob Karena Tuhan Menyertai Dia Menggendong Dia Berjalan Bersama-sama Dengan Dia Sehingga Begitu Pula Dalam Hidup Kita Saat Ini Meskipun Sepertinya Penuh Dengan Luka Penuh Dengan Kelemahan Yang Menurut Kacamata Dunia Itu Tidak Mungkin Tetapi Disitulah Kekuatan Kita Untuk Berjalan Bersama-sama Dengan Tuhan Itu Mencapai Tujuan Sehingga Di dalam Kehidupan Kita Kita Akan Mencapai Tujuan Yang Kita Akan Capai Itu Oleh Karena Kuasa Dan Kekuatan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Dan Kita Hanya Bersandar Sepenuhnya Kepada Tuhan Terima Kasih Baik Terima Kasih Pandeta Jadi Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Masalah Yang Ditimbulkan Atau Yang Dialami Oleh Yaakub Dengan Dia Merasa Begitu Kesakitan Itu Adalah Tujuan Tuhan Untuk Bisa Membawa Dia Lebih Bergantung Kepadanya Dan Dalam Hidupan Kita Sehari-hari Mungkin Saja Itu Bisa Terjadi Dimana Tuhan Akan Membuat Kita Supaya Kita Mengalami Sesuatu Yang Sulit Untuk Membawa Kita Lebih Bergantung Kepadanya Tetapi Yang Kalau Tidak Perlu Saya Usah Alami Tidak Perlu Saya Harus Mengalami Kesulitan Itu Supaya Tetap Saya Bisa Bergantung Kepada Tuhan Selain Tanpa Perlu Saya Menderita Tetapi Saya Masih Tetap Bisa Bergantung Kepada Tuhan Kira-kira Seperti Itu Pendeta Silahkan Terima kasih Jadi Di dalam Kehidupan Kita Manusia Ini Seringkali Orang Berpikir Bahwa Tuhan Sulit Perjalanan Tetapi Di dalam Yaakobus 1 13-15 Di sana Menyatakan Bahwa Apabila Seorang Dicobai Janganlah Ia berkata Bahwa Pencobaan Ini Datang Dari Allah Sebab Allah Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jat Dan Ia Tidak Mencobai Siapapun Tetapi Tiap-tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Nah Disinilah Orang Akan Diseret Dan Dipikat Olehnya Dan apabila Keinginan itu Dibuai Akhirnya Melahirkan Dosa Dan akhirnya Dosa ini Membuat Sebuah Kematian Dan banyak Orang Membuat Kehidupan Ini Seringkali Menjadi Siksa Menjadi Sulit Oleh karena Mengikuti Perasaannya Mengikuti Keinginannya Yang tidak Disucikan Sehingga Sehingga Seringkali Orang Menyalahkan Tuhan Nah Di dalam Kehidupan Ini Tuhan Memberikan Satu Jaminan Pertolongan Kepada Kita Sebuah Pergumulan Itu Adalah Merupakan Kehidupan Yang Sebuah Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Di Dalam Kehidupan Nah Dunia Memandang Bahwa Mungkin Umat Tuhan Ini Mereka Mengalami Siksaan Mengalami Sebuah Ancaman Sebuah Penganiaya Sebuah Kesulitan Itu Merupakan Mungkin Orang Lain Melihat Ini Sebagai Kutu Tetapi Ingat Di dalam Perjalanan Rasul Paulus Bahkan Perjalanan Umat-umat Tuhan Yang Lain Yang Banyak Tadi Telah Diceritakan Oleh Pendeta Sianipar Mereka Melaluianya Itu Dengan Senang Hati Melaluinya Itu Dengan Penuh Kekuatan Dan Mereka Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Kemudian Bagaimana Di dalam Kadaan Yang Penuh Dengan Damai Sejahtera Kita Juga Bisa Melihat Bagaimana Ayub Ketika Dia Sebelum Setan Memberikan Ini Kehidupan Yang Sangat Panas Dia Tetap Setia Kemudian Abraham Juga Diberkati Dengan Berkat Berkat Materi Yang Begitu Melimpah Dan Dia Ada Waktu-waktu Dimana Dia Tetap Setia Kemudian Kita Bisa Melihat Yusuf Baik Berada Di Dalam Penjara Maupun Berada Di Dalam Istana Dia Juga Tetap Setia Begitu Juga Daniel Begitu Di Dalam Istana Maupun Di Dalam Penjara Sekalipun Di Dalam Kesulitan Sekalipun Dia Tetap Setia Beran Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Sehingga Ini Adalah Contoh Bagi Umat Tuhan Di Dalam Keadaan Situasi Apapun Kita Bisa Bergantung Sepenuhnya Itu Kepada Tuhan Bukan Nanti Merasa Kesulitan Atau Tiba Kesulitan Kita Baru Ingat Tuhan Tetapi Tokoh Tokoh Di Dalam Alkitab Telah Memberikan Contoh Kepada Kita Baik Dalam Hal Kesenangan Dalam Hal Kelimpahan Maupun Ketika Orang Lain Melihat Itu Sebuah Kesusahan Dia Tetap Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Terima Kasih Amin Terima Kasih Pendeta Budi Herwanto Dan Ini Mungkin Saya Bisa Kembali Kepada Pendeta Sianipar Lagi Tentang Ada Istilah Yang Mengatakan Atau Ucapan-ucapan Di luar Sana Mengatakan Bersama Dengan Tuhan Segala Sesuatu Pasti Menjadi Gampang Dan Lancar Dan Juga Daisila Mengatakan Tuhan Selalu Menolong Tetapi Sering Kita Menghadapi Berbagai Permasalahan Ketika Tuhan Berjanji Akan Menjadi Mudah Menjadi Gampang Kira-kira Pendeta Bisa Dijelas Enggak Hal Ini Ya Mungkin Pertanyaan Ini Sangat Baik Bagaimana Menjadi Gampang Sebenarnya Kita yang Membuat Sulit Kalau Bersama Dengan Tuhan Dikatakan Filipin 4 13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepada Aku Jadi Kita Yang Sulit Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Tuhan Kita Mau Tuhan Yang Menyesuaikan Diri Dengan Kita Ini Sudah Model-model Iblis Yang Mencoba Di Padang Guru Kalau Kita Doa-doa Kita Meminta Tuhan Yang Menyesuaikan Dengan Kita Itu Seperti Iblis Di Padang Guru Perintahkan Roti Jadi Batu Jadi Roti Lompat Dari Atas Turun Ke Bawah Luar Biasa Ini Sembah Supaya Saya Kasih Dunia Ini Iblis Mau Supaya Tuhan Menyesuaikan Diri Tapi Kalau Kita Komit Untuk Kita Yang Menyesuaikan Diri Dengan Tuhan Itu Akan Menjadi Mudah Sampai Hidup Kita Akan Mudah Makanya Di dalam Doa Kita Harus Bukan Kehendakku Yang Jadi Tetapi Kehendakmu Yang Jadi Demikian Saudara Jeffrey Baik Terima Terima kasih Pendeta Sianipar Dan Pendeta Budi Ada satu Pertanyaan lagi Yang saya ingin Sampaikan Pada Pendeta Tentang Sebenarnya Di dalam Proses ini Untuk Membuat kita Memiliki Suatu Kehidupan Yang Lebih Baik Supaya Gambaran Daripada Allah Itu Nyata Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Bisa Tunjukkan Kira-kira Siapa Yang Lebih Berperan Di Sini Apakah Tuhan Atau Diri Kita Di dalam Misi Seperti Ini Silahkan Pendeta Terima kasih Jadi Kita Adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Dan Kita Diciptakan Menurut Gambar Dan Peta Allah Telah Dijelaskan Pada Awal Tadi Tetapi Itu Sudah Hancur Oleh Karena Keinginan Kita Oleh Pelanggaran Kita Sendiri Sehingga Manusia Kecenderungannya Adalah Berbuat Dosa Tetapi Tuhan Telah Memberikan Satu Inisiatif Dia Telah Menembus Kita Dan Dia Siap Memberikan Kekuasaan Atau Kekuatan Bagi Kita Untuk Kita Tetap Berjalan Bertumbuh Berkembang Sesuai Dengan Kendatuhan Sebab Ketika Dunia Ini Jatuh Dalam Dosa Iblis Mengklaim Ini Adalah Miliknya Tetapi Oleh Karena Kehidupan Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Inilah Tuhan Datang Dan Tuhan Memberikan Satu Kesempatan Kepada Manusia Sehingga Tuhan Sebagai Indiasiator Tuhan Memberikan Kesempatan Kita Untuk Dia Memberikan Kekuatan Yang Penuh Baik Kita Sehingga Kita Boleh Diberikan Yang Terbaik Untuk Berkembang Untuk Bertumbuh Sesuai Dengan Kendanya Jadi Tuhan Yang Utama Dan Kita Membuka Hati Untuk Menerima Apa Yang Tuhan Kendaki Di Dalam Hidupan Kita Baik Terima kasih Pendeta Harwanto Ada satu Pertanyaan Lagi Yang Saya Ingin Sampaikan Yang Minta Tolong Bisa Dijav Pondata Sian Nipar Kira-kira Ini Kalau Kita Membaca Di Dalam Matius Pasal 26 Kita Bisa Lihat Dari Ayat 36 Sampai 44 Mungkin Saya Coba Bacakan Beberapa Di Antaranya Di Dalam Ayat 26 Eh Dalam Ayat Matius 26 Ayat 36 Dikatakan Maka Sampailah Yesus Bersama Murid-muridnya Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getsemane Lalu Ia Berkata Kepada Muridnya Duduklah Disini Sementara Aku Pergi Kesana Untuk Berdoa Ayat 37 Dan Ia Membawa Petrus Dan Kedua Anak Zebedew Sertanya Maka Mulailah Ia Merasa Sedih Dan Gentar Ayat 38 Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau Sekiranya Mungkin Biala Cawan Ini Lalu Daripada Aku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuh Kehendaki Oke Ini Pendeta Sianipar Lagi Terputus Dengan Kita Tetapi Mungkin Bisa Dijab Oleh Pendeta Budi Harwanto Ini Saya Akan Lanjutkan Bacanya Di Dalam Ayat 42 Dikatakan Lalu Ia Pergi Untuk Kedua Kalinya Dan Berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau Cawan Tidak Mungkin Lalu Kecuali Apabila Aku Meminumnya Jadilah Kehendak Mu Ayat 43 Dan Ketika Ia Kembali Pula Ia Mendapati Mereka Sedang Tidur Sebab Mata Mereka Sudah Berat 44 Ia Membiarkan Mereka Disitu Lalu Pergi Dan Berdoa Untuk Ketiga Kalinya Dan Mengucapkan Doa Itu Juga Jadi Dari Bacaan Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Yesus Bolak Balik Berdoa Dengan Doa Yang Sama Nah Kira-kira Pelajaran Apa Yang Kita Bisa Ambil Dari Sini Pendeta Sehubungan Dengan Junul Kita Berjuang Dengan Sekuat Tenaga Sepertinya Yesus Juga Disini Berjuang Dengan Sekuat Tenaga Silahkan Pendeta Baik Terima Kasih Disini Ada Sebuah Hal Sebuah Kata Yaitu Determinasi Atau Sebuah Tekad Karena Ada Sesuatu Hal Yang Besar Sebuah Misi Yang Harus Diputuskan Kalau Kita Bisa Melihat Bagaimana Kalau Hanya Menuruti Sebuah Perasaan Seakan Akan Yesus Dia Meminta Tuhan Kalau Boleh Ini Sesuatu Yang Besar Sesuatu Kesengsaraan Yang Besar Ini Berlalu Daripadanya Itu Adalah Perasaan Kemanusian Karena Akan Terpisah Dengan Bapaknya Tetapi Determinasi Yesus Sebuah Tekad Yang Luar Biasa Sebuah Prinsip Dimana Misi Itu Harus Diselesaikan Dia Akan Ambil Itu Sehingga Ketekunan Untuk Mencapai Sebuah Tekad Ini Dilaksanakan Di sana Berulang Dan Akhirnya Dia Memutuskan Bahwa Kehendak Tuhan Yang Jadi Bukan Kehendaknya Bukan Dorongan Hanya Perasaan Yang Mungkin Bisa Mengganggu Akan Gagalnya Sebuah Tujuan Misi Itu Sehingga Kalau kita Melihat Bahwa Akhirnya Beberapa Jam Kemudian Dia Ditangkap Kemudian Disiksa Diadili Dan Akhirnya Sampai Mati Di atas Kayu salib Itu Sudah Diputuskan Ketika Dia Ada Digit Semani Sehingga Sebuah Hal Yang Menjadi Teladan Bagi kita Semuanya Bahwa Apa Tekad Kita Apa Determinasi Kita Apa Yang Kita Perjuangkan Dan Itulah Harus Kita Lakukan Berulang Untuk Mencapai Tujuan Itu Dan Tujuin Kehidupan Kita Semuanya Adalah Keselamatan Yang Sempurna Yang Tuhan Siapkan Dan Mengikut Yesus Senantiasa Sehinggalah Kita Dituntun Untuk Meminta Kepada Tuhan Untuk Berdoa Selalu Untuk Hidup Sesuai Selaras Dengan Kendak Tuhan Dan Itu Perlu Apa Perlu Sebuah Tekad Yang Harus Menjadi Tabiat Kita Yang Akan Kita Lakukan Itu Berulang Baik Terima kasih Pendeta Kita Sudah Sangat Banyak Membahas Pelajaran Yang Luar Biasa Ini Dalam Praktiknya Dalam Kehidupan Kita Sayangnya Pendeta Sianipar Telah Terputus Dengan Kita Tetapi Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Daripada Pendeta Sianipar Bersama Kita Dan Pendeta Budi Harwanto Boleh Minta Tolong Bisa Diberikan Kesimpulan Dalam Dalam Waktu Dua Menit Kedepan Ini Tentang Pelajaran Yang Telah Kita Pelajari Selama Pekan Ini Silahkan Pendeta Baik Terima Kasih Tuhan Begitu Mengasihi Kita Meskipun Kita Di atas Dunia Ini Seringkali Kita Diberikan Satu Kesempatan Di dalam Cawan Lebur Yang Sangat Panas Untuk Memurnikan Kita Tetapi Seringkali Di dalam Keputus Asaan Kita Ingin Menyerah Tetapi Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Tuhan Ada Di Sana Dan Di Dalam Keadaan Yang Sangat Lemah Sekalipun Itulah Saatnya Untuk Kita Berpegang Lebih Erat Lagi Kepada Tuhan Sehingga Kita Akan Melewati Cawan Lebur Yang Meskipun Sangat Panas Sangat Ekstrim Kita Akan Muncul Sebagai Orang Sebagai Umat Tuhan Yang Dimurnikan Dan Kita Siap Untuk Perjuangan Atau Pekerjaan Yang Selanjutnya Sehingga Marilah Kita Tetap Bertekun Tetap Tahan Di Dalam Segala Keadaan Segala Situasi Untuk Menghadapi Hari-hari Yang Tidak Semakin Baik Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Kita Akan Semakin Bertumbuh Di Dalam Tuhan Terima Kasih Amin Amin Puji Tuhan Terima Kasih Pendeta Budi Bisa Kita Dipimpin Di Dalam Doa Untuk Mengakhiri Pelajaran Kita Disilakan Pendeta Mari 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 Kita Satu Di Dalam Doa Tuhan Allah Bapak Kami Dalam Kerajaan Sorga Terima Kasih Waktu Yang Indah Untuk Kami Boleh Berdiskusi Akan Firman Kami Telah Dinyatakan Bagaimana Tuhan Melindungi Kami Bagaimana Tuhan Memberkati Kami Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Sehari Kami Sering Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Seringkali Kami Tidak Mengerti Untuk Itu Ya Tuhan Biarlah Kehidupan Kami Senantiasa Berpegang Rat Kepadamu Dan Kami Dituntun Dan Di Dalam Segala Ujian Yang Kami Lalui Kami Akan Didapati Kemenangan Kemenangan Dan Kemuliaan Kemuliaan Oleh Karena Kuasa Oleh Karena Energi Yang Tuhan Berikan Bagi Kami Akan Mengatasi Semuanya Kami Serahkan Seluruh Pemirsa Hope Channel Dimanapun Mereka Berada Dengan Berkat-berkat Dari Sorga Akan Menanggi Kehidupan Mereka Semuanya Terima kasih Ya Tuhan Mengampuni Segala Dosa Kami Di 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 Dalam Nama Tuhan Kami Telah Berdoa Amin Puji Tuhan Terima kasih Sekali lagi Kami Sampaikan Kepada Hamba Tuhan Pendeta Budi Harwanto Dan Pendeta Yosef Sianipar Yang Sudah Membahas Pelajaran Kita Pada Saat Ini Dan Bapak Ibu Sekalian Pemirsa Channel Dimanapun Anda Berada Mari Kita Bertenang Diri Tetap Mengikuti Ibadah Kita Selanjutnya Selanjutnya